Beberapa waktu yang lalu, PSSI menyatakan belum siap menerapkan video asisten referee atau VAR di pertandingan Liga Sepak Bola Profesional Indonesia. Namun lain cerita dengan Bandung Premier League, sebuah kompetisi Liga Amatir di Bandung yang sejak tahun lalu sudah menerapkan VAR di setiap pertandingannya. Goal Line Teknologi secara resmi pertama kali digunakan di ajang Piala Dunia Antarklub di tahun 2012. Sesuai standar FIFA, untuk ajang sekelas Piala Dunia, teknologi garis gawang ini memerlukan sensor dan perangkat elektronik canggih hingga belasan kamera berkecepatan tinggi yang diletakkan di areal stadion. Tapi jangan bayangkan semua peralatan canggih tadi dalam Goal Line Teknologi yang digunakan di Liga Sepak Bola Amatir Bandung Premier League musim ini. Kamera yang dipakai hanya dua kamera biasa yang diletakkan di tiap tiang gawang. Programnya pun hanya program komputer sederhana yang disiptakan oleh seorang mahasiswa politeknik elektronika negeri Surabaya. Goal Line Teknologi versi BPL ini kan Mas Sakyang buat kan? Iya, benar. Itu cara kerjanya gimana sih Mas sebenarnya Mas? Iya, jadi cara kerja dari Goal Line Teknologi buatan saya itu berbeda yang dari FIFA. Jadi saya cuma menggunakan satu sensor saja, itu sensor kamera. Itu nanti dipasang di tiang atas gawang. Nah, cara kerja dari program saya yaitu saya pertama mendeteksi bola dulu. Setelah bola terdeteksi, saya di program saya nanti mengetahui bola apakah ngelewati garis gawang atau belum. Kalau belum maka terdeteksi No Goal. Kalau sudah masuk ke garis gawang maka terdeteksi Goal. Untuk kekurangannya itu karena saya masih menggunakan warna, jadi biasanya kalau ada sinar matahari yang terlalu terang, maka mengganggu warna bola itu. Maka deteksinya masih cuma agak terganggu. Tak hanya menggunakan Goal Line Teknologi, sejak tahun lalu Bandung Premier League bahkan telah menerapkan teknologi VAR atau Video Assistant Referee. Tapi tentunya VAR yang digunakan di sini adalah VAR ala Bandung yang sangat jauh berbeda standarnya dengan yang digunakan VIVA di PLA Dunia 2018 di Rusia. VAR di Bandung Premier League hanya bermodal 6 kamera CCTV, kontrol room sederhana dengan 5 monitor, dan alat komunikasi dengan wasit. Di kontrol room ini kita bisa kayak tayangan ulang, terus slow motion, terus sama zoom. Jadi kalau misalkan wasit nggak terlihat bisa di zoom, sesuai dengan perintah wasit. Ya kalau dari segi kualitas gambar tertentu masih kurang. Jadi kalau versi BVPL ini kita memakai kamera yang resolusinya tidak begitu tinggi, tetapi bisa membantu kinerja wasit dalam segi mengambil keputusan. Meski sangat sederhana dan jauh dari standar VIVA, nyatanya penggunaan VAR dan goal line teknologi ala Liga Sepak Bola Amatir Bandung ini cukup efektif dalam membantu kinerja wasit. Berkat teknologi sederhana ini, hampir tidak ada keributan atau protes yang berlebihan dari para pemain. Oke, penggunaan VAR dan goal line di BVPL ini sangat membantu kinerja kami sebagai perangkat pertandingan. Jadi dari kedua belah pihak atau kedua belah tim, tidak ada yang meragukan akan keputusan kami. Semuanya jelas. Seperti tadi ada kejadian yang goal, sempat kami tidak lihat. Ketika sudah lihat VAR, goal sah dan nyatakan sah. Kalau untuk senang, senang sekali bang. Karena satu sisi mengurangi konflik. Jadi semua sudah sepakat akan mendengar dari tim VAR ini. Kami percaya bahwa apa yang diputuskan itu, itu demi kepentingan bareng-bareng dan untuk kelancaran pertandingan. Lewat bantuan teknologi, satu hal yang Bandung Premier League berusaha bangun adalah kepercayaan peserta Liga pada wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas. Ya artinya bahwa walaupun kita amatir, walaupun kita sederhana, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dengan keterbatasan kita, kita bisa mempergunakan VAR. Kemudian dengan keterbatasan kita, kita juga bisa mempergunakan goal yang teknologi. Nah hal-hal itulah yang membuat ternyata respon masyarakat itu cukup baik terhadap BPL ini dengan adanya teknologi yang kita gunakan. Yang penting semangatnya lah. Apa yang dilakukan Bandung Premier League memang jauh dari sempurna. Namun setidaknya mereka sudah berbuat sesuatu dan berusaha menciptakan atmosfer kompetis yang sehat lewat teknologi sederhana yang mereka gunakan. Erlangga Wisnu Haji, Riki Maulana, Bandung.